ok guys welcome back again di my youtube channel aw7 jadi di video kali ini akan aku mau sedikit membahas tentang build artifact Raiden Shogun atau Achan ini yang aku punya saat ini untuk dipertimbangkan lagi untuk nextnya semoga bisa lebih bagus lagi ya untuk buildnya Raiden Shogun adalah seorang acon elektro yang dimana kalian tahu juga dia seorang acon elektro kedua ya setelah Baal karena Baal yang aslinya itu sudah tiada eh bukan Baal ya Baal kalau misalnya yang pertama itu sudah mati saat perang acon lalu digantikan oleh kembarannya yaitu Raiden Shogun atau Achan ini Oke untuk statnya sendiri Achan aku memiliki Max HP sekitar 18.770 18.700 K ya dengan attack 1773 Depan dan 940 Ananta Mastery 16 persen dan juga untuk hit rate yaitu cuma 36,1 persen guys di sini nolotaku yang sangat jelek dia Buya Raiden Shogun yang aku punya ya untuk hit damage sendiri 135,5 persen ya sudah lumayan oke lah ya di atas 130 masih bagus untuk Raiden Shogun untuk energi keceh sendiri 242,6 100 persen itu sudah bagus waktu karena untuk Radit Shogunnya mungkin 220 sudah cukup juga dan elektro debit bonusnya itu 103 persen karena di compare dari energi keceh yang dimiliki Raiden Shogun ya Oke untuk senjatanya sendiri aku disini masih Radit Catch R4 ya baru R4 sekarang yang dimana base attack ke 510 dan juga energi kecehnya 45,9 persen di level 90 untuk pasifnya sendiri sangat bagus yang meningkatkan 28 persen damage elemental burst dan 10,5 persen critical rate elemental burst untuk atapnya sendiri aku disini masih pakai 4 set emblem yang dimana 4 set emblem emblem itu sangat bagus ya untuk R4 dan Shogun meningkatkan damage elemental burst sebesar 25% dan energi dari energi recharge 25% dari energi recharge peningkatan damage elemental burst maksimum yang bisa didapatkan dengan cara ini adalah 75% sangat bagus ini untuk semakin tinggi energi recharge maka semakin bagus juga untuk 4 setnya di emblem ini ya untuk konserasi aku konserasi satu seperti kalian lihat di Gacha kemarin aku dua kali menangkat op di Raiden Shogun dan juga untuk talentanya sendiri 8 8 10 ya gimana ya ini sudah aku mau 9 9 10 ya untuk Raiden Shogun dengan stat seperti ini bisa dapat berapa untuk damage showcase yang ada di Raiden Shogun ya langsung saja kita coba untuk showcase Raiden Shogun ini di Cryo Regisprin aja ya karena damage nya enggak besar-besar banget mungkin ya kita tunggu sebentar aku bakalan ngumpulin energi ini kalau untuk pasifnya Raiden Shogun sendiri itu sudah sangat bagus ya dan juga untuk kredit talenta Raiden Shogun yang di sini ya setiap kali satu persen energi recharge di atas 100% yang dimiliki Raiden Shogun akan mendapatkan dan Epic Moshe Shin memulihkan energi 0,6% dan mendapat elektro damage bonusnya sekitar 0,4% dan untuk atapnya sendiri di sini aku masih di jam positioningnya di gobletnya aku masih pakai elektro damage bonus dan juga di ionnya masih memakai attack persen ya dan itu sangat jelek oke aku mau cari energi recharge dulu buat kita showcase di Radio Regisprin oke guys energi recharge nya sudah kumpul semua jadi untuk showcase kali ini aku mungkin cuma menggunakan food yang menambah critical rate ya karena ketika rate aku sangat kecil biar rate cepat ke critical aku bakalan langsung saja pakai bab critical rate dan untuk partisi sendiri yang aku gunakan untuk showcase itu terutama pakai yang sudah pasti pakai banis ya bedet yang juga senjatanya akui 80 nya masih di level 80 AT4 set nobles konstrasi 1 dan juga supros untuk konstrasinya 4 AT4 yang pasal A4 set fury senjata senjata nya masih pakai critical fragman yang level 70 ya masih level 70 untuk talentanya sendiri baru level 6 ya untuk parameter busnya untuk monanya sendiri disini untuk parameter busnya sudah level 8 konstrasi 1 AT4 nya AT4 setiap meredit buat ngebab ya untuk bab radian sobut dan juga senjatanya pakai killing dragon oke langsung saja bakalan kita coba untuk showcase nya ya kita pakai critical rate critical rate yang menambah critical rate 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 nya naik critical rate nya 56,1% langsung saja bakalan kita coba Terima kasih telah menonton! 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 21% energi cat 11,7% dan defense 19 untuk serikatnya sendiri sangat jelek masih menurut aku ya dan cuma dapat ketika red tidak ada ketika damage energi cat sempur juga tidak naik ya kan yang naiknya defense HP dan juga attack attack nah disini disini aku menggunakan ionnya masih menggunakan attack% ya dan juga gobletnya masih menggunakan elektrik damage bonus bagi kalian yang punya Raiden Shogun juga damage yang di ion menggunakan energy recharge dan juga goblet menggunakan attack% itu berapa guys kalian juga komen karena aku mau coba juga nanti karena tidak ada atap yang bagus tadi untuk Raiden Shogun energy charge dan juga attack% yang ada di gobletnya jadi aku nggak bisa bakalan coba di video kali ini mungkin di next video aku bakalan bisa coba setelah aku cari atau ya untuk pemain artifactnya lah ya kalaupun dapat mungkin ya agak lama juga untuk dapatnya karena akun gue ini sangat buduk ya untuk attack%nya oke guys mungkin segini dulu aja ya untuk build artifact yang aku punya di Raiden Shogun kalau menurut kalian ini sudah cukup ya sudah bagus berarti untuk Raiden Shogun semoga saja video kali ini juga sedikit ngasih pandangan buat kalian yang mau ngebuil Raiden Shogun yang bisa jadi support DPS ataupun juga DPS ya see you next time see you next video Gawesipan pamit and bye-bye selamat menikmati